Intro Usai menghadiri pertemuan bilateran dengan Presiden Amerika Serikat Jumbidan di Washington Day CE Presiden Jokowi Dodo bersama rombongan melanjutkan perjalanan menuju San Francisco pada Selasa 14 November tahun 2023 di San Francisco, Presiden Jokowi akan menghadiri KTTAP Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas dari pangkalan militer Andros sekitar pukul 16.20 waktu setempat atau Rabu 15 November tahun 2023 pukul 4.20 waktu Indonesia Barat Tampak melepas keberangkatan Presiden Jokowi di pangkalan militer Andros yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Perkasa Ruslani dan atas pertahanan KBRI Washington Day CE Marsma TNA Cahaya Elang Mikdiawan Usai menempuh penerbangan selama 5 jam dari Washington D.C Presiden Jokowi Dodo tiba di Bandara Internasional San Francisco Amerika Serikat pada Selasa 14 November tahun 2023 sekitar pukul 18.35 menit waktu setempat Wezin atau Rabu 15 November tahun 2023 pukul 9.35 menit waktu Indonesia Barat Di San Francisco, Presiden Jokowi akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTTAP serta menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara anggota APEC lainnya Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk memberikan kuliah umum di Stanford University Presiden Jokowi Dodo menerima Cairman X Sunmobil Corporation dari Inwoods di Hotel Four Seasons, San Francisco, Amerika Serikat Pada Rabu 15 November tahun 2023 Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi turut mengapresiasi kerja sama pembangunan kilang petrokimia hijau Saya apresiasi rencana kerja sama untuk pembangunan kilang petrokimia hijau dan carbon capture storage CSS dengan nilai mencapai 15 dolar Amerika miliar Ungkap Presiden Jokowi kepada Darren Wurms Di samping itu, dalam pertemuan tersebut Kepala Negara senang bahwa fasilitas CSS menjadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia salah satu yang tercanggih di dunia Saya senang mendengar bahwa fasilitas CCE akan jadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia X Sun akan jadi salah satu yang tercanggih di dunia Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ASEAN merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki modal kuat untuk menjadi pusat dari pertumbuhan dunia ASEAN juga memiliki sejumlah kekuatan yang menjadi aset penting seperti pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia dan demografi usia muda yang B Dan juga stabilitas kawasan yang selalu terjaga Ini juga sebuah kekuatan Inilah aset penting yang memungkinkan suara ASEAN dapat didengar lebih keras di berbagai forum termasuk di APEC Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kolaborasi dan langkah strategis menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini Hal tersebut disampaikan oleh Presiden pada saat menyampaikan kuliah umum di Stanford University Dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang makin mengancam saat ini Kolaborasi sangat penting dan langkah strategis konkret sangat dibutuhkan tanpa itu tidak mungkin bagi kita untuk menjamin keberlanjutan dan satu-satunya bumi yang kita cintai Presiden menjelaskan bahwa perubahan iklim dan transisi energi merupakan hal yang sangat mendesak di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja Oleh karenanya, Presiden secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia telah mengambil peran dan berkomitmen untuk mengatasi hal tersebut Untuk Indonesia, tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami Indonesia works detail, not talk detail Dari San Francisco, Amerika Serikan KSK Indonesia melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!